Kerangka berwarna darah Si Feng menatapnya dengan penuh perhatian. Hatinya bergetar. Hanya dari kerangka berwarna darah ini saja, dia bisa merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah ada gunung berat yang menekannya. Orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik ketika dia masih hidup. Dia hanya tidak tahu kenapa dia meninggal di tempat seperti itu. Kerangka itu memancarkan cahaya berwarna darah yang berkilau. Jika pemurni misterius bisa memurnikannya, itu pasti akan menjadi bahan yang sangat bagus untuk memurnikan artefak. Saat Si Feng memikirkan hal ini, kerangka berwarna darah dalam cahaya kemasan tiba-tiba retak dan pecah inci demi inci, terus-menerus mengeluarkan suara ledakan seperti kacang yang digoreng. Segera setelah itu, seluruh cahaya kemasan itu seperti penggiling daging. Pecahan tengkorak berdarah yang meledak berputar dengan ganas di dalam, diaduk. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam beberapa napas pendek, Si Feng melihat bintik bubuk berwarna darah berhamburan ke tanah. Kemudian, hanya cairan berwarna merah darah yang tersisa mengalir di dalam cahaya kemasan. Sum-sum tulang dari kerangka berwarna darah sebenarnya dimurnikan oleh asal-usul segala sesuatu. Apakah asal-usul segala sesuatu akan menyerap sum-sum tulang ini? Si Feng berpikir sendiri sambil melihat sum-sum tulang berwarna darah dalam cahaya kemasan. Tanpa diduga, cahaya kemasan berubah arah seperti lampu sorot dan bersinar ke arahnya, langsung menerangi dirinya. Sementara itu, sum-sum tulang berwarna darah dalam cahaya kemasan justru berenang ke arahnya dengan cepat, menyelimuti tubuhnya dalam sekejap mata. Si Feng dapat dengan jelas merasakan darah, daging, dan sum-sum tulang memasuki tubuhnya melalui pori-pori kulitnya. Aduh! Si Feng mengangkat kepalanya dan melolong. Saat ini, dia merasa seolah ada pisau yang mengukir setiap tulang di tubuhnya. Haha bagus! Si Feng, yang tahu apa yang sumber segala sesuatu coba lakukan, menahan rasa sakit di tubuhnya dan tertawa terbahak-bahak. Sumber segala sesuatu ingin membantunya mengubah tulangnya. Kerangka itu telah mati entah sudah berapa tahun, namun kerangka ini masih mampu mempertahankan keadaan abadinya. Ia bahkan memancarkan cahaya berdarah yang berkilau. Ini jelas luar biasa. Jika semua tulangnya dibersihkan oleh sum-sum tulang berwarna darah dan diserap sepenuhnya, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Setidaknya kamu masih punya hati nurani. Si Feng mengatupkan giginya, menahan rasa sakit, dan melihat sumber segala sesuatu. Ah! Si Feng tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak kesakitan. Ini adalah rasa sakit yang menjalar hingga ke tulangnya. Mengaum! Si Feng tidak dapat mengingat berapa kali dia berteriak seperti ini, dan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Rasa sakit yang hebat membuat wajahnya pucat, dan dia berkeringat. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak, dan sekuat apapun tekadnya, dia tetap pingsan dan terbangun karena rasa sakit beberapa kali. Hah! 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 Seluruh tubuh si Feng terbaring lemah di tanah, dan dia tampak berjuang di ambang kematian seolah-olah dia akan mati. Ini, akhirnya berakhir. Rasa sakit yang hebat menyebabkan suaranya bergetar bahkan sampai sekarang. Pada saat ini, sinar keemasan yang menyinari dirinya juga telah menghilang. Si Feng melihat ke dalam tubuhnya dan menemukan bahwa tulang-tulang di tubuhnya telah berubah menjadi merah darah pada saat ini. Mereka bahkan memancarkan cahaya merah darah yang berkilau. Tubuhnya bergerak sedikit, dan tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan bunyi, lili pala, seperti kacang yang digoreng. Si Feng membalik dan berdiri. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menekan ke depan. Hah! Kemana pun tinju itu lewat, akan terjadi sedikit dentuman sonic akibat gesekan dengan udara. Si Feng menganggup puas. Tidak buruk. Awalnya, aku tidak punya waktu untuk memperbaiki tubuhku. Sekarang setelah aku meninju, sebenarnya aku memiliki kekuatan master bela diri bintang satu. Pada hari-hari berikutnya, sebelum dantianku pulih, aku akan menyempurnakan tubuhku. Selama tubuh gelap Jeyu telah selesai, aku akan mampu menyapu seluruh dunia dengan kekuatan tubuhku. Dengan kekuatan yang besar, aku bisa mendapatkan material surgawi dan harta karun duniawi apapun. Setelah mengatakan ini, Si Feng melihat ke arah berkas cahaya lainnya, pedang darah yang masih bertabrakan dengan keras di berkas cahaya. Si Feng berjalan mendekat dan berdiri di luar sorotan cahaya. Dia berkata kepada pedang darah, karena kamu memiliki roh, aku yakin kamu dapat memahami niatku. Hari ini, aku akan menaklukkanmu dan membawamu menuju kejayaan. Saat Si Feng berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke sorotan cahaya dan meraih gagang pedang darah. Ledakan, pikiran Si Feng tiba-tiba meraung, seolah sambaran petir meledak di kepalanya. Dunia berwarna merah darah langsung muncul di benak Si Feng. Langit berwarna merah, begitu pula bumi. Seluruh dunia diselimuti warna merah darah. Bumi dipenuhi mayat, ada mayat sejauh mata memandang hingga ratusan mil. Semua mayat ini memiliki karakteristik yang sama. Mereka semua layu dan keriput, seolah-olah mereka adalah mumi yang telah kehabisan air. Selain warnanya yang merah darah, dunia juga dipenuhi aura kematian. Sosok kekar setinggi 3 meter melayang di udara. Itu adalah pria telanjang. Tubuhnya ditutupi dengan garis-garis aneh berwarna merah darah yang tampak seperti rune, yang membuatnya terlihat sangat jahat. Wajah pria itu dingin. Rambut merah darahnya menari tertiup angin. Matanya memancarkan cahaya merah darah saat dia menatap ke depan. Dia berkata dengan dingin, bunuh. Dia mengayunkan pedangnya yang berwarna merah darah dan ruang itu terkoyak. Retakan ruang hitam terus menyebar menuju kehampaan yang tak berujung. Ah, 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 ah. Tiba-tiba, deru kesedihan naik dan turun dari celah ruang hitam. Anggota badan yang terputus, tubuh yang dimutilasi, dan kepala menghujani tanah seperti badai. Membunuh, 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 membunuh. Pria itu terus berteriak dan mengayunkan pedangnya yang berwarna merah darah di kehampaan. Retakan ruang hitam terus bermunculan, dan jeritan menyedihkan bergema di antara langit dan bumi. Ini adalah pesta pembantaian. Sebuah hujan mayat jatuh dari langit. Bahkan Sifeng secara bertahap tenggelam dalam pembantaian ini. Seolah-olah membunuh telah menjadi suatu kesenangan. Oh tidak, Sifeng tiba-tiba tersadar dan berteriak, penjaga pikiran. Ledakan, dunia merah darah dalam pikirannya runtuh, dan Sifeng kembali ke dunia nyata. Berengsek, hampir saja. Saya hampir kehilangan akal dan menjadi iblis yang hanya tahu cara membunuh. Melihat pedang berwarna merah darah di tangannya, Sifeng masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia hampir menjadi iblis sekarang. Pada saat ini, sinar cahaya kemasan telah menghilang, begitu pula sumber segala sesuatu. Si jahat suram telah kembali ke tanah. Hanya Sifeng dan pedang berwarna merah darah di tangannya yang tersisa di terowongan. Apa yang baru saja kulihat? Orang macam apa itu? Dia membelah ruang dengan ayunan pedangnya, melintasi kehampaan yang tak berujung, dan membunuh musuh-musuhnya ribuan mil jauhnya. Apakah ini kekuatan ahli negara dewa? Sifeng mengingat adegan yang muncul di benaknya sebelumnya. Orang itu telah menebas dengan pedangnya dan ruangan itu terbelah. Setiap orang dalam radius seribuli telah terbunuh satu per satu. Mayat mereka jatuh dari celah di angkasa. Bahkan ada banyak mayat kaisar bela diri di antara mereka. 22. Orang macam apa dia? Di era apa dia berada? Kerutan Sifeng semakin dalam saat dia menatap pedang darah di tangannya. Pedang itu ditutupi dengan karakter jimat yang padat, yang ukurannya sekecil semut. Karakter jimat ini sangat berbeda dari yang ada di benua Tianheng. Mereka belum pernah muncul di buku kuno manapun yang pernah dibaca Sifeng sebelumnya. Mereka pasti berasal dari zaman kuno puluhan ribu tahun yang lalu. Berdasarkan jejak yang ditinggalkan, terowongan buatan ini berusia paling banyak beberapa ribu tahun. Namun, Ni Tian tidak tahu mengapa tengkorak darah dan pedang darah berakhir di sini. Apakah tengkorak darah adalah pria yang ada dalam pikirannya sebelum dia meninggal? Atau apakah mereka anggota klan atau keturunan dari darah yang sama? Bagaimanapun, Sifeng merasakan aura mereka sangat mirip. Bahkan aura pedang darahnya sangat mirip dengan mereka. Hal-hal ini mungkin sudah lama disembunyikan dan tidak dapat diketahui lagi. Namun, Sifeng hanya ingin tahu tentang informasi ini. Dia hanya penasaran. Dia tidak ingin mendalami masalah ini dan mencari tahu kebenarannya. Dia hanya ingin mencapai puncak seni bela diri dan memasuki alam ilahi yang legendaris. Sayang sekali. Sayang sekali. Melihat pedang darah itu, Sifeng menghela nafas dalam hatinya. Kupikir aku mendapat senjata magis tingkat ilahi, tapi ternyata senjata itu rusak. Itu hanya setara dengan senjata magis kelas 2. Sifeng juga mengerti mengapa pedang darah membuatnya merasa seperti sumber segala sesuatu dan dengan mudah terikat oleh sumber segala sesuatu. Ternyata kekuatannya sudah ketinggalan zaman. Aduh, kupikir aku sangat beruntung karena senjata ilahi akan jatuh dari langit. Aku tidak menyangka akan mendapatkan senjata yang cacat. Lupakan saja, aku akan puas dengan itu sekarang. Lagi pula, senjata itu memiliki senjata kuno. Roh perangkat. Mungkin itu bisa diperbaiki di masa depan, kata Sifeng sambil melambaikan tangan kanannya ke udara. Dia dengan hati-hati memasukkan mantra pembatas ke dalam pedang dan mulai memperbaikinya. Hem, Sifeng tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan roh perangkat pedang, tidak peduli seberapa lemahnya, itu akan menahannya ketika dia mencoba untuk memperbaikinya. Bahkan mungkin menjadi bumerang baginya seperti saat ini. Dia pikir itu akan membutuhkan banyak usaha, tapi dia tidak menyangka mantra pembatas akan dimasukkan ke dalam pedang dengan begitu mudah. Itu tidak menolak sama sekali dan segera berhasil disempurnakan. Sepertinya roh senjata di pedang ini sudah tidak ada lagi. Sifeng dengan hati-hati merasakan bahwa pedang darah halus itu sekarang menyatu dengan pikirannya. Roh senjata pada pedang memang telah menghilang, tetapi dia tidak tahu apakah roh itu telah dihancurkan oleh sumber segala makhluk hidup, atau apakah itu seperti lilin yang berkelap-kelip di tiup angin, pada hembusan terakhirnya. Ini adalah misteri lainnya. Namun, Sifeng menduga bahwa roh artefak kemungkinan besar dihancurkan oleh asal-usul segala sesuatu. Yang satu berwarna emas sedangkan yang lainnya berwarna merah darah. Mereka saling menyerang begitu mereka bertemu. Jelas terlihat bahwa mereka memiliki dendam satu sama lain. Hem, Sifeng tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mendengar beberapa langkah kaki datang dari pintu masuk koridor. Sifeng berbalik dan melihat ke tangga yang hanya berjarak beberapa puluh meter darinya. Ada tiga pasang kaki di tangga batu. Saat tiga pasang kaki menuruni tangga batu, tiga sosok secara bertahap muncul di hadapan Sifeng. Ketiga pendatang baru itu adalah pria parubaya. Mereka mengenakan jubah bersulam masing-masing berwarna ungu, kuning, dan merah. Sekilas saja, orang dapat mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Tiga seniman bela diri. Sifeng bisa mengetahui tingkat budidaya ketiganya secara sekilas. Ketika ketiganya melihat Sifeng, mereka juga tercengang. Ketika dia melihat tiga seniman bela diri di kota Changyue, Sifeng langsung menebak identitas mereka. Menghadapi tatapan ketiganya, Sifeng dengan santai berkata, Saya benar-benar beruntung hari ini. Dalam satu hari, saya telah bertemu dengan semua orang penting di kota Changyue. Sifeng percaya bahwa dengan efek membunuh haibatian yang masih tersisa, mereka bertiga tidak akan punya nyali untuk menyerangnya. Kota Changyue dibagi menjadi kota timur, kota selatan, kota barat, dan kota utara. Mereka masing-masing dikendalikan oleh keluarga Zhao, Wang, Lei, dan Hai. Di antara ketiganya, pria yang berdiri di sebelah kanan mengenakan jubah ungu. Tubuhnya setinggi dan kokoh seperti hai batian yang sudah mati. Dia adalah kepala keluarga Lei, Lei, yang bertanggung jawab atas kota barat. Di permukaan, keempat klan besar tersebut tampak harmonis, namun nyatanya, mereka kerap memperebutkan keuntungan secara diam-diam. Klan Lei dan Hai sangat dekat, dan mereka juga memiliki hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Oleh karena itu, klan Hai dan Lei membentuk aliansi untuk melawan klan Wang dan Zhao. Hai batian sudah mati. Selain keluarga Hai, orang yang paling marah adalah Lei. Mulai saat ini, keseimbangan di kota Changyue telah rusak. Keluarga Lei mereka harus berjuang melawan keluarga Wang dan Zhao sendirian. Lei memandang si Feng dan kemudian pedang darah di tangan si Feng. Dia berkata dengan suara yang dalam, Nak, kamu boleh pergi sekarang. Kami tidak akan menghentikanmu. Namun pedang ini adalah pusaka keluarga Hai. Anda harus meninggalkannya untuk kami. Lei sengaja menambahkan kata, Kita, setelah, aku. Dia ingin memberitahu si Feng bahwa mereka bertiga bersama. Jika dia sendirian, dia tidak akan berani bersikap seperti ini. Dia tidak akan berani menghadapi si Feng dengan sikap atasan. Perlu diketahui bahwa kekuatannya hampir setara dengan Hai batian, namun Hai batian tetap dibunuh oleh orang tersebut. Namun, Lei merasa mereka berdua tidak akan melawannya saat ini. Itu karena mereka datang ke sini untuk tujuan yang sama. Di lorong bawah tanah keluarga Hai, ada pedang darah misterius. Dan saat ini, pesaing terbesar mereka adalah anak muda di depan mereka. Meskipun Hai batian memerintahkan agar berita itu ditutup, tidak ada tembok yang tidak bocor. Kabar ini akhirnya terdengar oleh tiga keluarga lainnya. Dentang, si Feng membengkokkan jari tengah tangan kirinya dan menekannya dengan ibu jarinya. Kemudian, dia dengan lembut menjentikan pedang darah itu, membuat suara yang tajam. Melihat Lei, si Feng mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Dia berkata, keluarga Hai hampir musnah olehku. Mulai sekarang, semua yang ada di keluarga Hai adalah milikku. Terlebih lagi, ini milik keluarga Hai. Apa hubungannya denganmu? Anda, Anda. Kata-kata si Feng tanpa ampun. Lei adalah kepala keluarga Lei yang tinggi dan perkasa. Kapan ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti ini? Belum lagi, pihak lain baru berusia 14 atau 15 tahun. Lei sangat marah hingga pipinya langsung memerah. Anda, 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 Anda. Rasa malu Lei membuat kedua kepala keluarga Zhao dan Wang saling memandang dan tersenyum. Mereka diam-diam bahagia. Kepala keluarga Wang, Wang Yao, berdiri di tengah. Dia mengenakan jubah merah cerah. Dia tampak seperti pria pendek dan gemuk yang tingginya hanya 1,6 meter. Daripada seorang pejuang atau kepala keluarga Wang, dia lebih terlihat seperti orang kaya. Wang Yao memandang si Feng sambil tersenyum. Wajah gemuknya seperti bunga krisan yang sedang mekar. Dia tersenyum dan berkata, Adik, seni bela dirimu memang sangat kuat. Aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolaknya. Tapi berapa kali kamu bisa menggunakan seni bela diri semacam itu? Kami memiliki tiga orang di pihak kami. 23. Jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya. Setelah si Feng selesai berbicara, mereka bertiga saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Longhai, kepala keluarga Zhao, mengenakan jubah kuning. Dia adalah seorang pria kurus dengan kulit pucat dan tampak kekurangan gisi. Dia memandang Lei Yi dan berkata, Mengapa Anda tidak mencobanya? Tuan Wang dan saya akan mendukung Anda. Aku tidak percaya dengan gabungan kekuatan kami bertiga. Kami tidak akan bisa menghadapi bocah nakal yang masih basah kuyuk. Mendengar kata-kata Zhao Longhai, wajah Lei Yi langsung menjadi gelap. Dia berteriak, Zhao Longhai, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Kamu ingin aku menonjol? Tidak mungkin. Jika kamu ingin kami melakukannya, ayo lakukan bersama. Yah, ini bukan waktunya kita berdebat. Ayo kita serang bersama. Kita bisa membicarakan pembagian hartanya nanti. Jangan lupa kalau rahasia pemuda ini tidak lain adalah pedang itu, kata si pendek dan gemuk. Wang Yao. Mendengar kalimat terakhir Wang Yao, Lei Yi dan Zhao Longhai sadar. Itu benar. Keterampilan bela diri bocah itu adalah keterampilan bela diri abnormal yang memungkinkan seorang murid bela diri membunuh roh bela diri. Jika dia memperoleh keterampilan bela diri ini dan berhasil mengolahnya, maka memikirkan hal ini, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Godaan ini, terlalu besar. Mendengar kata-kata mereka dan melihat ekspresi mereka, Si Feng berjalan ke arah mereka dengan pedang berwarna merah darah di tangannya tanpa rasa takut. Dia berkata sambil berjalan, Apakah kamu sudah menyelesaikan diskusimu? Ingat, jika aku tidak mati hari ini, kamu akan berakhir seperti keluarga Hai. Mendengar kata-kata Si Feng, ekspresi mereka bertiga segera berubah. Beberapa hal akan seperti ini, tetapi ketika seseorang mengatakannya dengan lantang, orang akan menyadari keseriusan masalah tersebut. Mereka bertiga terdiam sejenak, pikiran mereka berjalan cepat, kemudian Wang Yao memimpin dan berkata kepada Si Feng, yang berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, Keluarga Wang tidak ingin menjadi musuhmu. Mendengar kata-kata Wang Yao, ekspresi dua orang lainnya berubah lagi. Kata-kata Wang Yao sama saja dengan mengakui kekalahan pada anak itu. Si Feng menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk, Bagus sekali, kamu tahu apa yang baik untukmu. Anda mendengar kata-kata Si Feng, Wang Yao sangat marah hingga wajahnya memerah. Jika orang lain di kota Chang Yue berani berbicara dengannya seperti ini, dia akan membunuh mereka semua. Wang Yao hampir kehilangan kesabaran, tapi dia menahannya dan menghibur dirinya sendiri. Bocah itu adalah anjing gila yang menggigit orang sembarangan. Aku tidak perlu repot dengan anjing gila. Bocah sombong dan lalim seperti ini yang tidak tahu cara menahan diri tidak akan hidup lama. Bagaimana denganmu? Si Feng memandang Lei Yi dan Zhao Longhai dan bertanya. Huff, karena Wang Gemuk sudah menyatakan pendiriannya, apalagi yang bisa kukatakan. Klan Zhao Ku tidak akan menjadi musuhmu. Zhao Longhai juga menyatakan pendiriannya. Ya, bagus. Ada satu lagi. Si Feng mengangguk puas. Lalu dia menoleh ke Lei Yi dan bertanya, Bagaimana denganmu? Goblok si ya. Aku bukan orang idiot. Aku akan membiarkan kedua rubah tua ini menonton pertunjukan dan melawanmu sampai mati. Bahkan jika aku menang, aku hanya akan menguntungkan mereka, kata Lei Yi dingin. Si Feng berhenti bergerak maju dan menatap wajah ketiga orang itu. Sambil berpikir, bumi bergemuruh dan tanah di depannya retak. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Wang Yao berteriak pada si Feng. Hem, mata semua orang terfokus pada wajah Wang Yao. Apa, Anda tidak ingin menyerah? Apakah kamu ingin mencoba? Si Feng menyipitkan matanya dan menatap Wang Yao lagi. 30 mil sebelah utara kota Chang Yue. Wang Yao sudah setengah kalimatnya ketika dia tiba-tiba mendengar raungan Lei Yi, memotongnya, Wang Yao. Anda. Wang Yao melirik Lei Yi dan mengabaikannya. Dia terus berbicara dengan si Feng, 30 mil di utara kota Chang Yue, ada peninggalan kuno. Dalam tiga hari, tiga klan besar kita akan membawa prajurit kita untuk menjelajahinya. Jika Anda tertarik, kita akan bertemu di utara gerbang dalam tiga hari. Sampai jumpa tiga hari lagi. Setelah mengatakan itu, si Feng maju selangkah dan jatuh ke dalam celah. Kemudian bumi bergerak lagi dan retakan tersebut segera menutup. Setelah si Feng pergi, Zhao Longhai dengan cepat berkata kepada Wang Yao, Gemuk, haruskah kita bertiga menggunakan kekuatan penuh untuk membunuh orang ini di tanah? Wang Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya masih mengatakan hal yang sama. Saya tidak ingin menjadi musuhnya kecuali itu benar-benar diperlukan. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh Hai Batian, jadi sulit untuk mengatakan jika dia tidak memiliki seni bela diri untuk menahan serangan kita. Ayo pulang dan beritahu anggota keluarga kita bahwa orang ini pembawa sial. Jangan macam-macam dengannya. Pada saat ini, Lei Yi tiba-tiba berteriak pada Wang Yao, Gendut, Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Mengapa kamu memberitahu kecil itu tentang relik itu? Wang Yao memandang Lei Yi dengan jijik, seolah dia enggan menjawab pertanyaannya. Dia berkata dengan nada tidak sabar, Sudah tiga tahun sejak kami menemukan relik itu. Dalam tiga tahun terakhir, terlepas dari kematian banyak pejuang di setiap keluarga kami, bahkan kami berempat hampir beberapa kali ditinggalkan di sana. Keluarga Hai telah jatuh, dan kekuatan kami telah sangat berkurang. Sekarang, hanya dengan kita bertiga, apa menurutmu kita bisa menyelesaikan relik itu dalam tiga hari? Fatih benar, kata Zhao Longhai. Cara orang itu aneh, mungkin dia akan menjadi kunci perjalanan kita ke relik itu. Zhao Longhai berhenti sejenak dan melirik ke arah Lei Yi dan berkata dengan sinis, Apakah kepalamu ditendang oleh keledai? Saya pikir otak babi Anda diinjak oleh seekor keledai. Huff, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Saya harap Anda tidak mengundang serigala ke dalam rumah. Lei Yi dengan marah mengayunkan lengan bajunya dan berbalik untuk berjalan menuju tangga batu. Di sisi lain, setelah Si Feng memasuki bawah tanah, dia dengan cepat melarikan diri. Faktanya, dia sangat khawatir serangan gabungan ketiga kepala keluarga akan membunuhnya. Tadi, dia hanya menggertak. Sekarang dantiannya setengah rusak, jika dia dengan paksa menggunakan teknik seni bela diri lintas tingkat seperti empat segel ekstrim Jeyu, dia mungkin akan meledak dan mati. Setelah Si Feng melarikan diri dari daerah berbahaya, dia keluar dari bawah tanah dan datang ke ruang rahasia. Ruang rahasia ini adalah perbendaharaan keluarga Hai yang ditemukan Yin Sha. Menurut Si Feng, emas, perak, perhiasan, dan semua kekayaan serta harta karun di sini adalah rampasan perangnya. Si Feng membuka lebih dari selusin peti harta karun besar satu per satu. Isinya penuh dengan perhiasan emas dan perak, koin emas dan perak, emas batangan, dan batu giok. Ini semua adalah kekayaan yang dikumpulkan keluarga Hai selama ratusan tahun. Untuk menghargai dirinya sendiri atas kerja keras hari ini, Si Feng tersenyum dan memasukkan peti harta karun ini satu per satu ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang, Ling Er kita bisa makan kaki ayam besar setiap hari, kata Si Feng sambil tersenyum. Belum lagi membeli ceker ayam setiap hari, uang tersebut sudah lebih dari cukup untuk membeli abalon, sirip hiu, sarang burung walet, dan ginseng setiap hari. Tapi yang paling membuat Si Feng puas adalah ada lima peti penuh batu vitalitas. Kelima peti itu memiliki total sekitar lima ribu batu vitalitas, tetapi semuanya adalah batu vitalitas tingkat rendah. Batu vitalitas adalah pembawa vitalitas dunia. Vitalitas antara langit dan bumi, serta kecemerlangan matahari dan bulan, telah terakumulasi selama ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Batu vitalitas mengandung vitalitas dalam jumlah besar antara langit dan bumi, dan vitalitasnya murni tanpa kotoran. Prajurit bisa langsung menyerapnya selama budidaya, dan efeknya secara alami beberapa kali lebih baik daripada hanya menyerap vitalitas antara langit dan bumi. Namun batu vitalitas juga terbagi menjadi baik dan buruk. Kemurnian dan jumlah ki primordial yang dikandungnya dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Batu vitalitas tingkat menengah sama dengan 100 batu vitalitas tingkat rendah. Batu vitalitas tingkat tinggi setara dengan 100 batu vitalitas tingkat menengah. 24. Ketika Si Feng kembali ke desa Siuling, hari sudah senja. Karena kuda hitam telah menghilang selama pertarungan dengan keluarga Hai, Si Feng berlari kembali dengan kecepatan tinggi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan fokus memoles tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya. Si Feng tidak berhenti berlari sampai dia mencapai pintu masuk desa. Kemudian, dia dengan santai berjalan kembali ke rumah. Saat ini, ada penduduk desa yang kembali dari ladang berdua atau bertiga di jalan. Namun, ketika penduduk desa ini melihat Si Feng, seolah-olah mereka melihat setan. Mereka menjaga jarak. Di belakang Si Feng, seorang petani tua dengan cepat menarik kembali cucunya yang masih kecil, yang sedang berjalan menuju Si Feng. Anak laki-laki itu bingung. Dia berbalik dan bertanya kepada petani tua itu, Ada apa, kakek? Kamu tidak melihatnya. Petani tua itu menunjuk ke arah Si Feng dan berbisik kepada cucunya. Eh, bukankah itu Si Feng? Kami biasa bermain bersama ketika kami masih muda. Kami cukup dekat saat itu. Saya belum melihatnya beberapa tahun terakhir ini karena saya telah bekerja dengan Anda di ladang. Ada apa dengan dia, kakek? Wajah anak muda yang sederhana dan jujur menunjukkan kebingungan ketika dia bertanya kepada petani tua itu. Petani tua itu terus berbisik di telinga cucunya. Bocah bodoh, kamu masih belum tahu. Anak laki-laki ini adalah seorang maniak yang kejam. Tadi malam, banyak orang di desa yang dipukuli olehnya. Kini, mereka masih terbaring di tempat tidur. Saya mendengar bahwa tangan kepala desa pun patah. Jangan dekat dengannya di masa depan. Jika dia menjadi gila, dia mungkin akan menghajarmu sampai babak belur. Mustahil. Kapan dia menjadi begitu kuat? Saya ingat ketika anak-anak di desa menindasnya, sayalah yang membantunya. Anak muda itu tidak mempercayai petani tua itu. Jika saya mengetahui bahwa Anda mendekatinya di masa depan, saya akan mematahkan kaki Anda, ancam petani tua itu. Ketika penduduk desa melihat Sifeng di jalan, mereka mulai membicarakannya. Banyak orang menjulukinya, maniak yang kejam, atau Sifeng yang gila. Bahkan jika Sifeng mendengarnya, dia tidak peduli. Selama mereka tidak memprovokasi dia atau keluarganya, dia tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Apa yang Sifeng kejar adalah puncak seni bela diri. Desa ini hanyalah tempat penampungan sementara. Dia akan pergi cepat atau lambat. Namun, dalam perjalanan pulang, Sifeng melihat dua sosok muda dari jauh. Dilihat dari postur tubuh mereka, mereka seharusnya menunggunya. Sifeng, kamu pengecut. Kamu akhirnya berani kembali. Dari jauh, Sifeng mendengar teriakan lembut. Mendengar suara ini, Sifeng merasakan sakit kepala. Dia lelah sepanjang hari. Awalnya, dia ingin pulang dan beristirahat dengan baik. Namun pada akhirnya, masalah datang mengetuk pintunya. Ini benar-benar tidak ada habisnya. Jika dia membunuhnya secara langsung, dia takut orang-orang akan mengetahui identitas aslinya di masa depan. Kaisar IX Neterwer telah mengaku sebagai putri seorang penjagal babi di dunia fana dan ditolak. Karena itu, dia memutuskan untuk membunuhnya. Ini adalah sesuatu yang dia tidak akan bisa membersihkan namanya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Terlebih lagi, rumor semacam ini menyebar dengan sangat cepat di benua Surgawi Heng. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke seratus. Pada akhirnya, tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya. Orang yang berteriak tentu saja adalah kecantikan nomor satu di desa Siuling, Putri Litufu, Liru. Wajah halus Liru penuh kebanggaan. Saat ini, dia telah menemukan pendukung. Ia yakin selama pria di sampingnya ada, ia tidak akan takut meski langit runtuh, apalagi memberi pelajaran kepada seorang pemuda di desa. Yang Zhong, meskipun lahir di keluarga miskin di luar kota Changyue, ketika dia berumur tujuh tahun, dia pergi ke pegunungan untuk bermain. Di pegunungan, dia secara tidak sengaja mengambil batu giyok. Dia tidak menyangka bahwa slip giyok itu mencatat metode budidaya seni bela diri. Sejak saat itu, Yang Zhong berlatih sesuai dengan metode budidaya yang tercatat di slip giyok. Semakin tua usianya, semakin ia menyadari pentingnya metode budidaya seni bela diri. Hanya dengan menjadi seorang seniman bela diri dia dapat menghilangkan identitasnya sebagai rakyat jelata, menonjol di antara teman-temannya, dan menikahi seorang istri yang cantik. Setelah itu, Yang Zhong berlatih seni bela diri dengan lebih rajin. Pada usia 18 tahun, ia akhirnya memasuki alam prajurit bela diri dan menjadi seniman bela diri sejati. Ia dikenal sebagai pemuda jenius kota Changyue yang setara dengan anak-anak dari empat keluarga besar. Namun, Yang Zhong sangat yakin bahwa dia adalah orang jenius nomor satu di kota Changyue. Dia dapat mencapai apa yang dia miliki saat ini karena kerja kerasnya, ketekunannya yang teguh, dan bakatnya. Yang disebut jenius dari empat keluarga besar hanyalah akumulasi dari kekayaan sumber daya keluarga mereka. Zhao Zhong, berpakaian putih, berdiri di samping Liru. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan meletakkan tangannya di belakang punggung, tampak seperti tuan muda. Liru menunjuk si Feng yang sedang berjalan ke arah mereka dan berkata kepada Zhao Zhong, Saudara Zhong, itu dia. Dia menindasku pagi ini. Sudut mulut Yang Zhong melengkung dan wajahnya penuh rasa jijik. Dia berkata dengan nada mengejek dan menyayangi dirinya sendiri, Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana aku benar-benar bertarung melawan sampah biasa ini demi gadis kecil sepertimu. Hei hei, saya tahu bahwa saudara Zhong adalah yang terbaik. Liru tersenyum lembut dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Zhao Zhong. Dia memandang si Feng yang semakin dekat dengan ekspresi lucu. Dia hanyalah seorang pejuang sampah. Si Feng mempercepat langkahnya. Dia hanya ingin menyingkirkan hal-hal merepotkan ini secepat mungkin dan pulang secepatnya. Melihat si Feng datang, Zhao Zhong menoleh dan menghirup aroma rambut Liru dalam-dalam. Kemudian, dia menggerakkan bahunya dan perlahan keluar dari bawah kepala Imut Liru. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju si Feng. Di mata saya, Anda rakyat jelata yang hidup di bawah masyarakat tidak berbeda dengan semut. Faktanya, saya bahkan tidak ingin melawan Anda. Namun, Anda menyinggung saudari Ru saya, jadi tentu saja saya tidak akan membiarkan kamu pergi. Bagaimana kalau begini, kamu mematahkan kakimu sendiri dan bersujud kepada Sister Ru untuk meminta maaf. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawamu yang rendahan. Zhao Zhong mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung dan berkata dengan wajah tenang. Wajahnya juga menunjukkan sikap seorang atasan yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Sikap ini tidak kalah dengan empat keluarga besar di kota Changyue. Liru melihat punggung Yang Zhong dan mendengarkan kata-kata Yang Zhong. Dia sedikit bingung. Ini adalah pria sejati, pria yang harus dinikahinya. Bodoh! Si Feng memutar matanya ke arah Yang Zhong dan terus berjalan ke depan. Dia tidak tahu mengapa para pejuang sampah ini memiliki rasa superioritas yang begitu besar. Anda, kata, idiot, Si Feng segera membuat otak Yang Zhong mengalami korsleting. Dia berpikir bahwa ketika pria bernama Si Feng melihatnya, ketika dia melihatnya berjalan ke arahnya dengan santai, dia akan segera menunjukkan rasa takut di wajahnya. Kemudian, dia akan gemetar dan memohon belas kasihan. Dia bahkan akan berlutut dan bersujud padanya, memintanya untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, yang dia terima adalah wajah menghina dan, idiot, Si Feng. 25. Kamu mendekati kematian Yang Zhong meraung marah sambil meninju dada Si Feng dengan tinju kingkong miliknya. Jika Si Feng hanyalah warga sipil biasa, organ dalamnya akan hancur. Jika dia beruntung, dia akan lumpuh seumur hidupnya. Jika beruntung, dia akan menderita sakit yang menyayat hati hingga meninggal. Pukulan ini bisa dikatakan kejam dan keji. Jika itu adalah orang biasa, hidup mereka akan hancur oleh pukulan ini. Saudara Yang Zhong, pukul dia. Liru, yang berdiri di belakang Yang Zhong, melihat Yang Zhong telah mengambil tindakan untuknya. Dia tersenyum cerah dan berteriak gembira. Ekspresi Si Feng tidak berubah. Wajahnya setenang angin dan awan. Dia merentangkan tangan kirinya. Tangan kirinya terlihat sangat santai dan lemah saat dia mendorongnya ke depan perlahan. Namun, telapak tangan Si Feng yang santai dan lemah dengan mudah memblokir pukulan keras dan keras Yang Zhong. Kemudian, lima jari Si Feng berkontraksi dan mengepalkan tangan Yang Zhong di tangannya. Ah, Yang Zhong mengeluarkan jeritan menyayat hati yang terdengar seperti babi yang disembeli. Yang Zhong hanya merasakan ada kekuatan besar yang datang dari tinjunya yang ingin menghancurkan tinjunya. Saat ini, Yang Zhong tidak lagi memiliki sikap seorang ahli. Rasa sakit yang parah membuat wajahnya berubah menjadi ekspresi ganas seperti binatang buas yang menjadi gila. Dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Lepaskan, lepaskan aku, aku, aku dari keluarga Wang di kota Changyue. Apakah, apakah kamu ingin bermusuhan dengan keluarga Wang? Wang, Yang Zhong sangat kesakitan sehingga dia berjongkok. Dia menyebut keluarga Wang di belakangnya. Huh, mendengar kata-kata keluarga Wang, sudut mulut Si Feng melengkung menjadi senyuman ketika dia mendengus. Bahkan Hebatian dibunuh oleh ayah ini. Bahkan si gemuk pendek dari keluarga Wang harus mundur ketika dia melihat ayah ini. Belum lagi kamu, seekor anjing dari keluarga Wang. Saat Si Feng berbicara, dia meningkatkan kekuatan tangannya. Ah, di sisi lain, Liru benar-benar tercengang. Dia menatap kosong ke pemandangan di depannya. Orang yang berjongkok di tanah dan berteriak, apakah itu saudara Zhao Zhong yang tak terkalahkan di dalam hatinya? Dan orang yang memiliki senyum jahat di wajahnya dan menyebabkan Zhao Zhong meratap kesakitan, apakah anak laki-laki malang dari keluarga Si yang selalu dianggap remeh dan yang tanpa ampun dia tolak beberapa waktu lalu. Liru merasa dunia tiba-tiba menjadi tidak nyata. Dia bahkan curiga dia sedang bermimpi, mimpi yang tidak masuk akal. Si Feng menatap Yang Song dengan dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menggunakan pukulan Fajra yang sama untuk menyerang balik dada Yang Song. Siapa kamu? Beraninya kamu menindas muridku. Tiba-tiba, suara tua dan serak terdengar. Suara ini sepertinya berasal dari tubuh Yang Song. Si Feng bahkan merasakan kekuatan agung dengan cepat muncul dari tubuh Yang Song. Si Feng buru-buru menarik tinjunya dan melepaskan tangan kirinya yang memegang tinju Yang Song. Dia dengan cepat mundur hingga jaraknya 7 atau 8 meter. Dia kemudian berhenti dan menatap ke depan. Pada saat ini, hembusan angin kencang bertiup di sekitar Yang Song. Dedaunan, ranting, dan batu di jalan semuanya tersapu angin dan menari mengelilingi Yang Song. Semut, beraninya kamu menindas muridku. Hancurlah. Yang Song membuka mulutnya. Suara yang keluar sebenarnya adalah suara tua dan serak dari sebelumnya. Begitu suaranya jatuh, pedang raksasa seukuran pintu yang terbentuk oleh udara tiba-tiba mengembun di atas Si Feng. Itu dengan marah menebang Si Feng yang ada di tanah. Berengsek. Si Feng mengutuk dalam hati. Dia buru-buru menggunakan gerakan tubuhnya dan menginjak tanah dengan keras dengan kaki kanannya. Bang. Ledakan sonik terdengar dari tanah. Tubuh Si Feng terbang mundur dengan cepat. Ledakan. Pedang raksasa itu menghantam tanah dengan suara keras. Tempat di mana Si Feng berdiri segera dihancurkan menjadi lubang besar. Kerikil dan debu beterbangan kemana-mana. Siluet putih melayang keluar dari debu putih. Ya, dia melayang keluar. Kaki Zhao Zhong berada sekitar setengah meter dari tanah. Tubuhnya melayang di udara dan dia melayang keluar dari debu putih. Orang tua, itu adalah jiwa. Melihat Yang Zhong yang melayang di udara di depannya, Si Feng dengan dingin berteriak. Orang tua, mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan kepemilikan ini. Jiwa adalah keadaan jiwa seseorang setelah kematian. Biasanya, ketika seseorang meninggal, jiwanya juga akan lenyap dari dunia. Namun, beberapa orang dengan jiwa istimewa atau jiwa yang kuat dapat bertahan hidup dalam keadaan jiwa dengan mempelajari beberapa keterampilan rahasia jiwa misterius. Yang Zhong, yang berada di depan Si Feng, saat ini dirasuki oleh jiwa. Dilihat dari tekanan yang dikeluarkan dari tubuh Yang Zhong, Si Feng yakin bahwa jiwa ini adalah seorang ahli ketika dia masih hidup. Dia setidaknya berada di alam roh bela diri. Namun keadaan kerasukan ini sangat merugikan tubuh. Meskipun Yang Zhong adalah seorang pejuang dan tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa, dia masih jauh lebih lemah daripada seorang pejuang sejati yang mengambil jalur pemurnian tubuh. Jika penguasaan ini berlanjut dan Yang Zhong menggunakan keterampilan bela diri yang melebihi batas tubuhnya, tendon dan meridian Yang Zhong akan meledak, dan tiannya akan hancur, dan tubuhnya akan meledak. Pergi ke neraka. Jiwa di tubuh Yang Zhong tampak sangat marah karena Si Feng telah melihatnya. Sambil meraung, Yang Zhong mengangkat tangan kanannya. Cetakan telapak tangan besar yang dibentuk oleh aliran udara langsung terbentuk di atas kepala Si Feng. Itu tiga atau empat kali lebih besar dari pedang raksasa itu. Itu dengan keras menghantam Si Feng. Dilihat dari kekuatannya, sepertinya semuanya akan hancur oleh telapak tangan ini. Berengsek. Lagi, Si Feng mengutuk lagi. Dia menggunakan gerakan tubuhnya lagi. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan terbang mundur. Namun, cetakan telapak tangan kali ini berbeda dengan pedang raksasa. Ketika Si Feng bergerak, cetakan telapak tangannya masih mengarah ke Si Feng dan menghantamnya. Si Feng berdiri diam dan mengangkat kepalanya. Sambil berpikir, paku ganas muncul dari tanah dan bangkit dari tanah untuk bertemu dengan cetakan telapak tangan yang jatuh. Roh jahat. Si Feng berteriak. Bayangan putih muncul dari tanah. Roh jahat bergegas ke udara dan mengepalkan tangan kanannya. Tangan kanannya juga menekan telapak tangan. Si Feng memegang pedang panjang berwarna merah darah di tangannya. Seni pedang Jeyu. Pedang panjang Si Feng menari-nari, dan coretan tanda putih seperti kecebong melayang di sekitar tubuh Si Feng. Pedang panjang itu menari semakin cepat, dan semakin banyak rune berkumpul, berkumpul bersama. Si Feng lalu berteriak, pergi. Si Feng mengarahkan pedangnya ke langit. Karakter jimat yang padat bergegas menuju bilah pedang berwarna merah darah. Pedang berwarna merah darah berubah menjadi putih dan memancarkan cahaya putih. Tangan Si Feng sedikit bergetar. Ledakan. Lonjakan ganas itu mengenai telapak tangan terlebih dahulu. Begitu menyentuh cetakan telapak tangan, paku itu meledak. Bang. Lalu datanglah roh jahat. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya di tangan kanannya dan meninju telapak tangannya. Di bawah pukulan roh jahat, cetakan telapak tangannya terhalang di udara. Namun, itu hanya diblokir selama dua tarikan nafas. Tubuh roh jahat kemudian terbanting ke tanah seperti pemukul lalat. Dengan pecahnya penghalang, kekuatan telapak tangan tidak berkurang. Itu terus menekan Si Feng. 26. Dengan pecahnya penghalang, kekuatan telapak tangan tidak berkurang. Itu terus menekan Si Feng. Pada saat ini, Si Feng akhirnya mulai bergerak. Menggunakan gerakan tubuhnya, Si Feng menginjak tanah dengan kaki kanannya. Kali ini, tubuhnya tidak terbang mundur. Sebaliknya, dia menembak ke arah telapak tangan seperti bola meriam. Pedang putih yang bergetar di tangannya menusuk ke arah telapak tangan yang telah diserang oleh paku bumi dan roh jahat. Ledakan. Langit bergemuruh seolah guntur melanda. Bagaimanapun, Si Feng telah membuat keributan besar sehingga menarik perhatian banyak penduduk desa di desa Siuling. Apa? Apa itu? Seorang pemuda yang baru saja kembali dari pertaniannya menatap cetakan telapak tangan raksasa yang muncul di langit tak jauh dari situ. Merasakan tekanan dari telapak tangan, ia merasa lemah seperti semut. Sepertinya ada sosok di langit. Seorang pria berotot yang membawa cangkul mendengar keributan itu dan bergegas ke arah itu. Dalam perjalanannya, dia melihat cetakan telapak tangan raksasa di langit. Kemudian, sesosok tubuh muncul di langit. Namun sosok itu jauh lebih kecil dari cetakan telapak tangan raksasa. Orang itu, mirip Si Feng. Banyak penduduk desa mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mereka melihat seorang pria muda memegang pedang panjang berwarna putih di langit dan menusukkannya ke arah cetakan telapak tangan yang besar. Saat pemuda itu mengayunkan pedangnya, suara gemuruh bergema di langit. Di mata penduduk desa, cetakan telapak tangan besar itu tiba-tiba hancur di bawah pedang pemuda itu. Segera setelah itu, cetakan telapak tangan menghilang seperti kabut, tidak meninggalkan satu pun jejak. Saat ini, hanya pemuda dengan pedang panjang yang tersisa di langit. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin seolah dia adalah dewa yang turun dari surga. Tubuhnya dengan cepat mendarat di tanah. Namun apa yang baru saja terjadi sangat mengejutkan penduduk desa-desa Siuling. Aku tidak salah melihatnya. Orang itu benar-benar Si Feng, seorang penduduk desa yang terkejut dengan pemandangan tadi berseru dengan keras. Aku tahu, ada setan yang ingin menyerang desa kami dan menghancurkan rumah kami. Si Feng mengalahkan mereka semua sendirian dan melindungi rumah kami. Benua Tianheng adalah dunia yang aneh. Ada banyak setan dan hantu di antara orang-orang, serta perbuatan nyata para pahlawan. Mereka selalu menjalani kehidupan biasa dan damai dan belum pernah melihat pertarungan antara ahli seni bela diri sejati. Ketika mereka melihat Si Feng mengalahkan cetakan telapak tangan raksasa yang tampaknya jahat yang muncul di atas desa mereka dan jelas akan menghancurkan desa mereka, mereka secara alami mengaitkannya dengan para pahlawan legendaris itu. Aku tahu, Si Feng adalah utusan surga. Langit memberinya kekuatan besar untuk melindungi desa kita dari kejahatan. Seorang penduduk desa mulai menggunakan imajinasinya. Tidak heran Si Feng tiba-tiba menjadi berbeda dari sebelumnya. Dia mengalahkan enam pria berotot di desa dengan mudah. Langit memberinya kekuatan, kata penduduk desa lainnya. Jika Si Feng adalah utusan surga, mengapa dia memukuli penduduk desa kita tadi malam? Saya mendengar bahwa bahkan kepala desa dipukuli olehnya. Itu karena mereka menghujat utusan surga. Seorang lelaki tua dengan tongkat di desa perlahan berkata. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menyipitkan matanya, melihat ke arah langit tempat Si Feng baru saja muncul. Seolah-olah dia benar-benar bisa melihat dewa. Dia terus berbicara perlahan, mereka memfitnah utusan itu karena mencuri kuda orang lain. Itu adalah penghujatan bagi utusan itu. Kalau tidak salah, kuda itu diberikan kepada utusan itu oleh dewa agung. Itu adalah kuda dewa. Bukan hanya saja mereka menghujat utusan itu, mereka juga menghujat kuda dewa. Pada saat ini, Si Feng tidak tahu bahwa dia telah dibayangkan oleh penduduk desa sebagai pembawa pesan surga. Ketika dia mendarat di tanah, dia menemukan yang Zong telah menghilang. Namun, ini sesuai harapan Si Feng. Dia telah menggunakan keterampilan bela diri yang melampaui batas tubuh kedagingannya dua kali. Jika jiwa dalam tubuh Zhao Zong tidak pergi, Si Feng akan memastikan bahwa jiwa itu tidak akan pernah bisa pergi. Namun, setelah menggunakan teknik pedang Jeyu barusan, Si Feng telah menggunakan seluruh kekuatan gelap Jeyu di tubuhnya. Jejak tangan besar di kehampaan tadi setara dengan serangan penuh dari roh bela diri bintang enam. Si Feng menggunakan kekuatan bumi, kekuatan alam spiritual Jeyu, dan semua kekuatan gelap di tubuhnya untuk menggunakan teknik pedang Jeyu. Selain itu, kekuatan fisiknya sebanding dengan seorang master bela diri. Faktanya, dia hanya memblokirnya. Jika Si Feng bertemu dengan roh bela diri bintang enam yang sebenarnya hari ini, Si Feng mungkin bisa memblokir serangan itu. Namun, setelah memblokirnya, kekuatan gelap Jeyu milik Si Feng akan habis. Menghadapi roh bela diri bintang enam hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Di sisi lain, meski Yang Zong telah melarikan diri, Liru masih di sana. Baru saja, di bawah aura kuat yang dipancarkan Yang Zong, Liru tidak bisa menahannya sama sekali. Dia berlutut di tanah, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Si Feng, selamatkan. Selamatkan aku, Liru memohon, menatap Si Feng tanpa daya. Suaranya terus bergetar, dia tidak mengerti apa yang salah dengan dirinya. Dia hanya merasa semuanya di luar kendalinya. Tubuhnya sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Kamu akan baik-baik saja secara perlahan. Paling-paling, separuh tubuhmu akan lumpuh. Si Feng melirik-liru dengan acuh-ta'acuh, masih terlihat setenang sebelumnya. Si Feng sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Dia berani meminta suaminya untuk menghadapinya. Pada akhirnya, berkat suaminya, dia berakhir seperti ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sudah merupakan rahmat yang besar bahwa dia tidak membunuhnya. Tapi membunuh wanita seperti dia tidak berbeda dengan membunuh seekor semut. Tetapi jika dia benar-benar membunuhnya, Si Feng takut dia akan mengotori tangannya. Setelah mengatakan itu, Si Feng tidak peduli betapa tidak berdaya dan menyedihkannya dia. Dia mengangkat kakinya dan langsung berjalan pulang. Di rumah, Lingar masih menunggunya kembali dan makan stick drum. Liru tidak percaya. Dia menatap kosong pada sosok tak berperasaan itu saat dia berjalan semakin jauh, perlahan menghilang dari pandangannya. Si Feng. Liru tidak mengerti kenapa sosok itu meninggalkannya. Bukankah dia bilang dia menyukainya? Bukankah ini kesempatan terbaik baginya untuk pamer? Liru merasa sangat tidak berdaya dan polos. Dia merasa dirinya adalah korbannya. Dia telah ditipu oleh Yang Song. Dia juga mendengar suara Yang Song tadi. Itu adalah suara seorang lelaki tua dengan satu kaki di peti mati. Liru yakin bahwa itu adalah iblis yang mendambakan kecantikannya dan berubah menjadi pemuda Yang Song untuk membingungkannya. Namun, Si Feng jelas telah mengusir iblis jahat itu dan menyelamatkannya dari cengkramannya. Dia tidak mengerti mengapa Si Feng pergi begitu saja. Saat ini, jika dia merawatnya dan menghiburnya, dia mungkin akan memberinya kesempatan. Liru sendiri tidak tahu kenapa, tapi dari saat Si Feng meraih tinju Yang Song hingga saat sosok itu melompat ke udara dengan pedang di tangan untuk bertarung dengan iblis jahat, pikirannya terus memutar ulang sosok itu dan dia bisa tidak bisa melupakan hal itu dari kepalanya. 27. Ling Er, kakakmu sudah kembali. Sebelum memasuki rumah, Si Feng berteriak. Ketika Si Feng membuka pintu, dia langsung melihat sosok putih. Di ruangan remang-remang, seorang pemuda berusia 20-an sedang duduk di meja makan. Dia mengenakan jubah putih dan tampak tampan. Dia dengan lembut melambaikan kipas ungu di tangannya. Dia terlihat sangat anggun. Alam mentor bela diri. Melihat orang asing di dalam rumah, yang juga seorang pejuang, wajah Si Feng langsung menjadi gelap. Dia berteriak, Siapa kamu? Hah, mengapa kamu di sini? Pemuda berjubah putih itu juga terkejut saat melihat Si Feng. Saudara laki-laki, kamu kembali. Saat ini, suara kekanak-kanakan Si Ling terdengar dari sudut. Si Feng berbalik dan melihat gadis kecil itu berjalan keluar dari dapur. Wajah kecilnya yang lucu penuh keringat. Si Feng memandang Si Ling dengan hati-hati dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia mengetahui bahwa Si Ling dalam kondisi baik, dia memandang pemuda berjubah putih dan melambaikan kipas kertas. Dia berteriak lagi, Siapa kamu? Sebelum pemuda itu dapat mengatakan apapun, Si Ling cemberut dan berkata dengan marah, Saudaraku, ini saudara Longchen. Mengapa kamu begitu galak padanya? Debu panjang, Si Feng mengerutkan kening. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti orang kaya. Kesannya, keluarganya belum pernah berurusan dengan orang seperti itu. Saudara laki-laki, Si Ling berteriak lagi, hari ini, Lingar pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Tiba-tiba, seekor anjing hitam besar menerkam keluar dari hutan pegunungan. Kalau bukan karena kakak Longchen muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Lingar, Lingar mungkin telah dimakan oleh anjing hitam besar itu. Saat gadis kecil itu berbicara, dia menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada. Dia menepuk dadanya dengan lembut dengan tangan kecilnya, mencoba menenangkan dirinya. Penampilannya yang kecil membuat orang tidak tahu harus tertawa atau menangis. Haha, Longchen terkekeh dan berdiri. Dia memandang Si Feng dan berkata sambil tersenyum, Namaku Longchen. Aku suka berkeliaran di sekitar Kekaisaran Yunlai ketika tidak ada pekerjaan. Hari ini, di kota Changyue, aku melihatmu bertarung melawan keluarga Hai sendirian dan menggunakan teknik rahasiamu untuk membunuh Hai Batian. Aku tidak menyangka Lingar imut yang kuselamatkan saat berkeliaran di kota Changyue adalah adikmu. Oh, itu terlalu kebetulan. Si Feng berkata pada Longchen dengan acuh tak acuh. Longchen tampaknya tidak peduli dengan ketidakpedulian Si Feng. Dia terus tersenyum lembut dan berkata, Haha, sepertinya kamu dan aku benar-benar ditakdirkan. Si Feng tidak ingin terus memperhatikan Longchen. Dia berjalan menuju Si Ling dan bertanya, Lingar, apakah ibu sudah bangun? Si Ling menggelengkan kepalanya dan wajahnya langsung menjadi muram. Dia cemberut dan berkata, Tidak, saudaraku. Apakah menurutmu dia? Dia tidak akan melakukannya. Si Feng menyentuh kepala Si Ling untuk menghiburnya. Lalu dia memandang Longchen dan mengabaikannya. Dia berjalan ke Bai Yui yang sedang berbaring di tempat tidur. Bai Yui masih koma. Si Feng memeriksa dengan cermat dan menemukan bahwa kondisi Bai Yui sangat stabil. Alasan kenapa dia tidak bangun adalah karena hatinya seperti abu mati. Dia sudah kehilangan semua harapan dan tidak mau bangun. 15 tahun penantian, 15 tahun penantian, 15 tahun harapan. Pada akhirnya yang didapatnya hanyalah orang yang tidak berperasaan dan surat cerai yang tidak berperasaan. Dalam kemarahannya, Si Feng segera berbalik dan berteriak pada Longchen yang berada di belakangnya. Longchen, apakah kamu kenal seseorang bernama Si Jintian? Tingkat budidaya bela dirinya berada di alam Raja Bela Diri. Nada bicara Si Feng seperti seorang atasan yang meneriaki seorang pelayan. Si Jintian, menantu Kaisar, Jenderal Zenan Si Jintian. Longchen berseru tanpa ragu-ragu. Setelah mengatakan itu, Longchen segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tadi, sikap Si Feng jelas merupakan sebuah pertanyaan, dan nadanya seperti teguran. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, kecuali ayahnya, tidak ada yang berani berbicara kepadanya dengan suara keras dan tidak menghormatinya. Baru saja, Longchen benar-benar merasakan tekanan atasan dari tubuh Si Feng. Saat itu, dia merasa wajar jika dia menjawab dengan rendah hati. Dia merasa itu lebih wajar daripada saat dia membalas ayah kekaisarannya. Ini, mungkinkah aku terlalu bersemangat untuk mendapatkan bantuannya? Aku terlalu ingin dia membantuku mendapatkan tahta di masa depan. Itu sebabnya aku baru saja mendapat ilusi seperti itu. Longchen secara alami menghubungkan perasaan tadi dengan ilusinya sendiri. Hahaha, menantu Kaisar kekaisaran Yunlai. Hahaha, menantu Kaisar. Si Feng mengangkat kepalanya dan tertawa. Melihat ibunya yang tidak sadarkan diri, Si Feng memikirkan semua penderitaan dan keluhan yang diderita ibunya selama bertahun-tahun. Dia tertawa sampai air mata keluar dari matanya. Meskipun dia telah membangkitkan ingatan Kaisar Jeyu, kenangan akan kehidupan ini masih ada. Dalam kehidupan ini, ibunya lah yang melahirkannya setelah 10 bulan hamil. Dia juga membesarkannya dengan susah payah. Kebaikannya lebih tinggi dari langit. Ketika si Jintian memukulnya dengan telapak tangannya, ibunya lah yang menerima pukulan itu dengan tubuh lemahnya. Saudaraku, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Lingar menatap Si Feng dengan cemas dan berkata. Longchen memandang Si Feng yang mengangkat kepalanya dan tertawa seolah dia sudah gila. Kemudian dia melihat wanita tak sadarkan diri yang terbaring di tempat tidur. Pikirannya berpacu dan dia samar-samar menebak hubungan antara pemuda ini dan Si Feng. Longchen merasa bahwa kesempatannya untuk memenangkan hati pemuda itu telah tiba. Saat dia hendak berbicara, Si Feng tiba-tiba berhenti tertawa. Longchen menemukan bahwa Si Feng sedang menatapnya tanpa berkedip. Di bawah tatapan tajamnya, Longchen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilihat oleh Si Feng. Dia bahkan merasa sedikit takut. Kamu dari keluarga kekaisaran panjang. Si Feng membuka mulutnya dan mengungkap identitas Longchen. Uh, Longchen tertegun dan menganggup dalam diam. Apa tujuanmu menemukanku? Si Feng bertanya dengan dingin. Lalu dia melirik si Ling dan menatap Longchen lagi. Dia berteriak, di depanku, singkirkan semua tipuan kecilmu. Jika masalah hari ini meninggalkan bayangan di hati Ling'er, aku akan membantai seluruh keluargamu. Arogan, arogan, mendominasi. Di kekaisaran Yunlai, tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata tercelah seperti itu. Bahkan sekte nomor satu di kekaisaran Yunlai, sekte Tian Feng, tidak akan sombong mengucapkan kata-kata seperti itu. Si Feng telah menjalani dua kehidupan. Dia tahu bahwa anjing hitam besar dan penyelamatan manusia hanyalah pertunjukan yang disutradarai oleh Longchen. Longchen sangat mempercayai apa yang dikatakan Si Feng, karena pemuda di depannya adalah pewaris Kaisar Jiu Yu. Tidak peduli murid Kaisar Jiu Yu mana, yang menghancurkan keluarga panjang, atau bahkan seluruh kekaisaran Yunlai, hanyalah masalah menjentikan jarinya. Ditatap oleh Si Feng, Longchen tahu bahwa semua rencananya telah dikalahkan di depan pemuda ini. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Masalah hari ini adalah kesalahanku, tapi aku tidak bermaksud jahat. Longchen ingin melanjutkan, tapi Si Feng melambaikan tangannya dan memotongnya. Si Feng berkata dengan tidak sabar, Katakan saja tujuanmu menemukanku. Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? 28. Bantu aku memperebutkan tahta. Longchen berkata dengan hati-hati. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan hati-hati melihat wajah Si Feng untuk melihat apakah ekspresinya berubah. Tanpa diduga, wajah Si Feng tidak berubah sama sekali setelah mendengarnya. Dia setuju tanpa ragu-ragu. Eh, benarkah? Melihat bahwa Si Feng bahkan tidak memikirkannya, Longchen tidak dapat mempercayainya. Dia bahkan mulai meragukan identitas Si Feng. Apakah orang ini benar-benar mewarisi warisan Kaisar Jiu Yu? Apakah gurunya benar-benar Kaisar Xiao Yao Mo Xiao Yao? Orang-orang seperti ini, semakin lugas dan terus terang Anda, semakin mudah orang lain tidak mempercayai Anda. Menurut pemikiran Longchen, Si Feng harus berpikir dengan hati-hati untuk jangka waktu tertentu, mempertimbangkan pro dan kontra, dan melihat manfaat apa yang bisa didapatnya sebelum mengambil keputusan. Karena aku sudah setuju, aku secara alami akan membantumu. Namun di masa depan, Anda harus menyediakan semua sumber daya budidaya saya. Apapun yang saya inginkan, Anda harus menemukannya untuk saya, kata Si Feng. Tentu saja, Si Feng tidak cukup bodoh untuk membantu Longchen tanpa syarat apapun. Kekuatannya sekarang rendah, dan dia sangat kekurangan sumber daya budidaya. Kita harus tahu bahwa di kehidupan sebelumnya, dia mengembangkan seni bela diri, tubuh, dan jiwa. Dia membutuhkan banyak sumber daya untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja, Si Feng juga tahu bahwa sumber daya di kerajaan kecil ini terbatas, tetapi dia akan mengambil sebanyak yang dia bisa. Mendengar permintaan Si Feng, Longchen merasa itu masuk akal. Kalau tidak, jika Si Feng setuju tanpa syarat apapun, akan ada sesuatu yang mencurigakan. Bagus, saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda, tetapi itu hanya dalam lingkup kemampuan saya. Jika Anda menginginkan ramuan dan artefak tingkat 8 atau 9, Anda tidak akan dapat menemukannya bahkan jika Anda mencari di seluruh Kekaisaran Yunlai. Kata Longchen. Dipahami, kata Si Feng. Setelah jeda, Si Feng berkata lagi, malam ini, siapkan ruang gravitasi dengan gravitasi 50 kali lipat untukku. Juga, kumpulkan salinan informasi Si Jin Tian untukku. 50 kali ruang gravitasi. Longchen berteriak ketakutan, ini 50 kali gravitasi, paling tidak dibutuhkan ahli jiwa Bela Diri Bintang 9 untuk menahannya. Longchen merasa pemuda di depannya itu sedikit sombong. Meskipun dia telah membunuh Hai Batian, yang merupakan seorang Marsial Spirit, itu juga karena seni Bela Diri yang kuat yang diturunkan oleh Kaisar Jeyu. Kekuatannya sendiri hanya ada di alam prajurit Bela Diri Bintang 2, menurut gurunya, Nalan Yuan. Seni Bela Diri sangat indah dan kuat, jadi tidak ada gunanya berlatih di ruang gravitasi. Dengan tubuhnya sebagai prajurit Bela Diri Bintang 2, dia akan dihancurkan oleh tubuhnya sendiri begitu dia memasuki ruang gravitasi. Longchen merasa bahwa sejak dia lahir di sebuah desa kecil dekat kota Changyue, dia pasti belum pernah berkultivasi di ruang gravitasi sebelumnya. Dia tidak tahu betapa menakutkannya ruang gravitasi 50X. Apakah ada masalah? Si Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tidak ada masalah, tapi apakah kamu yakin ingin aku menyiapkan ruang gravitasi 50X untukmu? Longchen ingin memastikan lagi, Apa yang aku minta kamu lakukan, lakukan saja. Nanti akan sama saja. Jangan ajukan pertanyaan yang tidak perlu kamu tanyakan. Si Feng berkata dengan ekspresi tidak senang, seolah dia sedang memarahi bawahannya. Kata-kata dan sikap si Feng hari ini membuat Longchen sangat marah. Jika bukan karena tuannya berasal dari Kaisar Jewyu, dia akan dicabik-cabik oleh lima kuda karena berani berbicara dengan pangeran keempat kekaisaran Yunlai seperti ini. Longchen menemukan bahwa ketika dia berbicara dengan pemuda ini, dia tidak tahu mengapa dia selalu dalam posisi pasif. Untuk mencapai hal-hal besar, Longchen menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata kepada si Feng, Setelah tiga jam, ruang gravitasi akan disiapkan untukmu. Aku juga akan mengirimimu pesan dari si Jintian. Juga, ada satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada Anda. Sekte Angin Langit sudah mengetahui tentang kematian alkemis peringkat 2, Ming'an. Saya menerima kabar bahwa Sekte Angin Langit telah mengirim utusan Yin yang ke kota Chang'ue. Mereka akan tiba dalam dua hari. Apa alam seni bela diri mereka? Si Feng bertanya. Dua ahli di puncak alam roh bela diri? Hanya satu langkah lagi dari alam raja bela diri, jawab Longchen. Si Feng menganggup dan kemudian mengatakan sesuatu yang hampir membuat Longchen ternganga. Jika itu masalahnya, maka tingkatkan gravitasi ruang gravitasi sebanyak 5x lagi, menjadi 55x. Kamu, kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Oke, aku akan pergi dan mengaturnya sesuai keinginanmu. Longchen berkata kepada si Feng dengan kesal. Dia bahkan ingin melihat penyesalan, keputusasaan, dan ketidakberdayaan di wajah si Feng ketika dia memasuki ruang gravitasi 55x. Longchen ragu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini hari ini. Orang ini tidak mengetahui besarnya langit dan bumi dan bisa mati kapan saja. Oh benar, saat dia hendak pergi, Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berhenti dan berbalik untuk melihat si Feng, bertanya, apa hubunganmu dengan Kaisar Xiao Yao? Kaisar Xiao Yao, Mos Xiao Yao. Mendengar seseorang mengucapkan gelar ini, si Feng segera merasakan keakraban. Xiao Yao adalah yang paling malas dan paling suka bermain di antara teman-teman muridnya. Dia juga orang yang paling sering dipukuli oleh si Feng. Namun, dia juga yang memiliki talenta terbaik. Di antara semua murid, dia adalah orang pertama yang mencapai alam kaisar bela diri. Kenangan masa lalu muncul di benak si Feng. Ekspresi si Feng melembut. Dia berkata kepada Longchen, aku memang punya hubungan dengan Mos Xiao Yao. Jika kamu bisa menemukannya, aku bisa memintanya untuk membantumu sekali. Benar-benar, mata Longchen tiba-tiba melebar. Dia kemudian menganggup pada si Feng, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Setelah mengatakan itu, Longchen berbalik dan pergi. Setelah Longchen pergi, si Ling meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata seperti orang dewasa, kalian semakin lama semakin aneh. Anak sepertiku tidak dapat memahami apapun. Melihat si Ling, si Feng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mencubit wajah kecil gadis kecil itu dan berkata, anak-anak harus bermain saat mereka membutuhkannya. Jangan menguping orang dewasa. Aku tidak menguping. Kalianlah yang berbicara. Aku mendengarnya meskipun aku tidak menginginkannya. Si Ling mencibir bibirnya. Haha, si Feng terkekeh. Dia membalik tangan kanannya dan pah ayam yang lebih besar dari wajah si Ling muncul di tangannya. Melambaikan stick drum di depan mata si Ling, si Feng tersenyum dan berkata, hal kecil, apakah kamu lapar? Apakah kamu mau makan? Ah, daging. Melihat stick drum tersebut, si Ling berteriak dan buru-buru berlari ke dapur sambil berteriak sambil berlari, daging anjing hitam besarku. Si Feng. Di sisi lain, liru awalnya ingin lari ke si Feng. Di tengah jalan, dia menyadari bahwa dia kotor. Jadi, dia berbalik dan pulang. Dia tidak bisa menemui si Feng seperti ini. Dia harus membuat dirinya bersih dan cantik. Dia ingin membiarkan si Feng melihat sisi terindahnya. Memikirkan bagaimana si Feng akan terpesona oleh kecantikannya dan terpesona olehnya, liru tidak sabar. Dia mempercepat langkahnya dan beralih dari berjalan ke jogging. 29. Liru merasa bahwa di desa si Ling, hanya dia, kecantikan nomor satu di desa si Ling, yang layak mendapatkan pria seperti si Feng. Saat ia mendekati rumahnya, ada jalan setapak sepanjang 10 meter di depannya yang mengarah langsung ke sebuah rumah. Rumah ini dibangun oleh Jaga Li dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai orang terkaya di desa si Ling, Jaga Li juga belajar dari orang kaya di kota Chang Yue dan membangun rumah ini. Kandang babi berjejer di kedua sisi jalan. Saat berjalan di jalan setapak, Liru merasa ada yang tidak beres hari ini. Biasanya, saat ini, para pembantu yang disewa rumah akan memberi makan babi, namun hari ini, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Satu demi satu babi-babi itu tergeletak di kandang babi, tampak lesu. Ayah sangat menyayangi bayi-bayi ini. Dia lebih memilih kelaparan daripada membiarkan mereka kelaparan. Ada apa dengan dia hari ini? Bingung, Liru mendekati rumah itu selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa hari ini sangat sepi, begitu sunyi hingga membuatnya merasa pengap. Semakin jauh dia berjalan, semakin dia merasa demikian. Liru berjalan ke pintu dan hendak mengetuk, tetapi sebelum tangannya menyentuh pintu, pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Saat berikutnya, mata Liru membelalak. Dia melihat mayat-mayat berserakan di dalam rumah, dan ayahnya, si Jagalli yang berjanggut, sedang memotong-motong mayat dengan pisau daging. Sudut mulutnya berlumuran darah dan daging cincang. Dia sedang mengunyah sesuatu, dan jus merah muncrat dari mulutnya. Ayah, ayah, Liru tertegun. Seluruh tubuhnya tiba-tiba tertutup es, dan kakinya gemetar. Dia menemukan bahwa dia tidak lagi bisa mengendalikan tubuhnya. Keke, keke, mulut Litufu mengeluarkan tawa yang menyeramkan dan aneh. Kepalanya perlahan berputar seperti boneka dan menoleh ke arah Liru. Liru melihat saat ini, mata Litufu sebenarnya kosong. Wanita, wanita berkulit putih dan lembut, tubuh, tukang daging Li mengucapkan setiap kata perlahan. Suaranya kaku, serak, tajam, dan sangat memekakkan telinga. Rasanya tidak menyenangkan seperti baja yang bergesekan satu sama lain. Tangan kanan Jagalli berubah menjadi cakar dan mengarah ke Liru. Kelima jarinya melingkari telapak tangannya, dan cakar kanannya ditarik ke dalam. Liru menjerit dan tiba-tiba terangkat dari tanah. Tubuhnya dengan cepat tersedot ke dalam. Keke, keke, wajah seram Jagalli menjadi lebih bahagia saat dia melihat Liru semakin dekat dengannya. Pada saat ini, tawa Jagalli yang menyeramkan dan aneh tiba-tiba membeku di wajahnya. Kemudian, Jagalli berteriak, ruer, lari. Berlari, ah! Tubuh Liru kehilangan daya isapnya, tubuh Jagalli terjatuh ke tanah. Keke, senyuman sinis muncul di wajah Jagalli. B, B asteris jingan. Jagalli mengatupkan giginya dan meraung. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, dan wajahnya pucat. Butir-butir keringat menutupi dahinya, seolah dia melawan dengan keras. Mati, suara Jagalli yang kasar dan serak sekali lagi melontarkan setiap kata. Kemudian, Jagalli mengangkat pisau dagingnya dan menikam bawahan kepercayaannya. Ah! Jagalli meraung ke langit. Darah langsung mewarnai tanah di bawahnya menjadi merah. Ayah! Liru melihat ini dan buru-buru berlari menuju Jagalli. Liru baru setengah jalan ketika bayangan hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Jagalli. Ia menerkam Liru dan mengebor ke dalam tubuhnya. Langkah kaki Liru tiba-tiba berhenti. Awalnya, Liru bingung. Kemudian, bahu dan lengannya mulai bergetar perlahan. Kepalanya perlahan bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti boneka, menimbulkan bunyi, kaca-kaca-kaca, yang terdengar seperti kacang digoreng. Kek, Kek, Liru tiba-tiba tertawa. Tawanya sama seramnya dengan tawa Jagalli sebelumnya. Ah! Tubuh. Wanita. Kek, 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 Kek. Liru melambaikan tangannya dan pisau daging yang tertancap di dada Jagalli terbang keluar dan masuk ke tangan Liru. Liru melihat ke atas dan ke bawah. Dia mengangkat pisau daging itu tinggi-tinggi dan mengayunkannya ke bawah. Bayangan hitam besar dari pedang muncul di kehampaan dan mengikuti gerakan Liru. Ledakan. Terjadi ledakan keras, dan bumi bergetar. Energi pedang hitam tinta berangsur-angsur hilang. Retakan besar dan ganas muncul di tanah di depan Liru. Lebih dari selusin mayat yang tergeletak di depannya telah berubah menjadi abu. Hujan darah turun dari langit. Kek, 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 Liru tertawa di tengah hujan darah. Seluruh tubuhnya diwarnai merah oleh hujan darah. Delapan. Seratus tahun. Delapan. Seratus tahun. Aku telah disegel dalam pedang pembunuh naga ini selama delapan ratus tahun. Sekarang setelah aku akhirnya membuka segelnya, aku telah kembali ke benua Tianheng. Heheheheh, suara Liru masih serak, tajam, dan tidak enak didengar, namun ucapannya perlahan menjadi lebih halus, seolah-olah dia jiwa dan tubuh secara bertahap menyelesaikan ranin. Dalam ingatan wanita ini, hiduplah seorang prajurit kecil bernama Si Feng tidak jauh dari sana. Kek, Kek, meskipun budidaya seni bela dirinya rendah, dia masih sepotong daging. Malam ini, aku akan membiarkan dia menjadi makan malamku. Kek, Kek, tubuh Liru tiba-tiba mulai bergetar. Saat ini, dia mendengar suara tajam itu lagi. Huh, Jalang, Anda adalah wanita pelin-pelan yang mencintai setiap pria yang Anda lihat. Apa hebatnya membunuh anak laki-laki cantik yang lemah. Ketika saya memulihkan kekuatan puncak saya, saya dapat menangkap pria manapun di alam terhormat atau alam bela diri untuk Anda nikmati. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu akan berakhir seperti ayahmu. Setelah dia berteriak, tubuh Liru yang gemetar perlahan menjadi tenang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan malam pun tiba. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit. Bang, bang, bang. Di depan rumah kayu bobrok itu, suara ledakan udara terdengar dari ruang terbuka tak jauh dari situ. Si Feng bertelanjang dada. Dia meninju udara dengan kuat, membuat udara meledak. Berlatih tinju adalah cara paling dasar untuk menguatkan tubuh dan tubuh. Keterampilan tinju yang si Feng latih sekarang adalah Jeyu Dark Fish, yang dia ciptakan di kehidupan sebelumnya. Selain menguatkan tubuh, juga bisa merangsang potensi tubuh. Ha, ha, si Feng berteriak. Dia melompat dan mengayunkan tinjunya dengan cepat ke udara. Bayangan putih dari tinjunya muncul di langit malam. Ha, dengan teriakan keras lainnya, tubuh si Feng tiba-tiba mendarat di tanah, dan dia meninju tanah. Ledakan, tanah meledak. Tinju si Feng menyentuh tanah. Retakan menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Ha, tiba-tiba, perasaan yang sangat tidak nyaman muncul di hati si Feng, seolah-olah seseorang diam-diam menatapnya dari suatu sudut. 30. Di depan si Feng, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tria itu berpakaian hitam dan wajahnya ditutupi kain hitam. Dia memberikan perasaan bahwa dia datang dari kegelapan. Bayangan nomor 9 di sini untuk memberitahumu bahwa ruang gravitasi 55 kali telah selesai. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Tria berbaju hitam itu bertanya. Bayangan nomor 9. Laki-laki Long Chen, si Feng masih mengerutkan kening dan menatap bayangan nomor 9. Intuisi seni bela dirinya memberitahunya bahwa perasaan tidak nyaman tadi tidak datang dari shadow nomor 9. Seharusnya ada orang lain dalam kegelapan, dan kekuatannya tidak rendah. Long Chen pasti mengirim seseorang untuk memata-mataiku. Huh, si Feng berpikir dalam hatinya. Dia berkata pada shadow nomor 9, Bawa aku ke sana. Ya, shadow nomor 9 berkata dan berbalik. Bayangan hitam itu melintas dan melompat dalam kegelapan. Dalam sekejap mata, dia sudah jauh. Si Feng buru-buru mulai berlari juga. Dia terus berlari pada batasnya setiap menit dan setiap detik. Ini adalah bentuk latihan paling dasar untuk menguatkan tubuh. Sebelum dantiannya diperbaiki, Si Feng hanya bisa fokus pada bagaimana membuat tubuhnya lebih kuat. Bayangan hitam melintas di depannya. Si Feng berlari dengan kecepatan penuh di belakangnya. Bayangan nomor 9 diam-diam terkejut. Pada awalnya, shadow nomor 9 mengira bahwa dia adalah seorang pejuang di puncak prajurit bela diri bintang 9. Lawannya hanyalah martial warrior bintang 2. Setiap kali dia berkedip, dia harus berhenti dan menunggu dia datang. Tapi dia tidak menyangka pemuda prajurit bela diri bintang 2 itu telah berlari hingga batas kemampuannya dan mengikuti di belakangnya. Kecepatan ini setidaknya hanya bisa dicapai oleh seorang master bela diri. The shadows adalah sekelompok orang yang berkorban yang dilatih oleh Long Chen selama bertahun-tahun. Mereka berspesialisasi dalam pembunuhan dan pengumpulan intelijen. Bayangan nomor 9 hanyalah nama kode untuk orang ini. Tapi begitu dia memiliki nama kode ini, nama sebelumnya tidak ada lagi. Shadow nomor 9 akan menjadi nama kode seumur hidupnya. Pelatihan pembunuhan dan pengumpulan intelijen, tentu saja, melatih kecepatan mereka. Tidak peduli apakah mereka berhasil atau gagal, mereka harus mundur secepat mungkin. Dia harus mengumpulkan informasi dan mendapatkannya sesegera mungkin. Dia harus menyerahkannya kepada Long Chen sesegera mungkin. Bayangan nomor 9 bukanlah yang tercepat dalam bayangan, tapi dia selalu percaya bahwa dia adalah yang tercepat di alam prajurit bela diri dengan keahlian uniknya, teknik tubuh bayangan. Hari ini, dia melihat si Feng yang bisa berlari secepat dia hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Jika si Feng menggunakan teknik tubuhnya juga. Itu benar. Jika si Feng menggunakan keterampilan gerakan tubuhnya, dia akan segera muncul di depan bayangan Noh. 9. Sekarang, ini bukan kompetisi kecepatan. Dia membutuhkan lawan untuk memimpin. Di mata si Feng, teknik tubuh bayangan yang sangat dibanggakan oleh bayangan nomor 9 tidak lebih dari sampah. Bahkan hanya membuang-buang waktu saja untuk mempraktikannya. Dia bertanya-tanya apakah si Feng akan membuat shadow nomor 9 muntah darah karena marah jika dia memberitahu shadow nomor 9 apa yang dia pikirkan. Bayangan nomor 9 membawa si Feng ke dalam hutan. Hutan ini adalah gunung yang indah di sebelah desa Siuling. Dinamakan Gunung Siuling karena pemandangannya yang indah. Di kawasan hutan lebat Gunung Siuling, sebuah gua dipahat di bawah dinding batu yang mengjulang tinggi. Di kedua sisi gua berdiri dua pria kekar dengan ekspresi pembunuh di wajah mereka. Zhao Long, menurutmu Tuan Macam Apa yang mulia meminta kita menunggu kali ini? Dia benar-benar menyiapkan ruang gravitasi 55 kali untuknya. Saya pikir di kota terpencil ini, kami dua bersaudara yang merupakan roh bela diri bintang dua bisa mengamuk di sini. Kata pria kekar bernama Zhang Hu. Zhao Long berkata, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Di beberapa tempat kecil, kemungkinan besar ada master tersembunyi yang pernah populer tetapi kemudian bosan dengan ketenaran dan pembunuhan. Untuk dapat berlatih di ruang gravitasi 55 kali, ranah seni bela dirinya harus berada di alam raja bela diri. Bahkan jika dia belum mencapai alam raja bela diri, dia setidaknya harus berada di puncak roh bela diri bintang sembilan. Itu sudah pasti. Zhang Hu mengangguk setuju. Saat ini, ada pergerakan di hutan di depan mereka. Zhao Long dan Zhang Hu melihat ke arah suara tersebut dan melihat bayangan hitam melompat di antara pepohonan di depan mereka. Di balik bayangan hitam itu, ada seorang pemuda berlari di belakangnya. Ini, Zhang Hu mengerutkan kening dan berkata, Bukankah Anda mengatakan bahwa bayangan nomor sembilan diperintahkan oleh Yang Mulia untuk membawa Tuan itu ke sini? Mengapa dia hanya membawa seorang anak prajurit bela diri? Apakah bayangan nomor sembilan salah mengira dia sebagai orang lain? Saya kira tidak demikian. Zhao Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Bayangan selalu berhati-hati. Mereka tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Pemuda ini pasti murid guru itu. Biarkan dia yang duluan. Guru itu akan segera datang. Karena kamu bilang begitu, seharusnya begitu. Zhang Hu mengangguk setuju. Hanya dalam beberapa saat, sosok shadow nomor sembilan telah mendarat di depan Zhao Long dan Zhang Hu, diikuti oleh Sifeng. Sifeng melihat ke dalam gua dan merasakan gravitasi di dalamnya. Dia mengangguk puas dan berkata, Long Chen cukup efisien. Saya tidak menyangka dia akan menyelesaikan ruang gravitasi 55 kali ini dalam waktu kurang dari satu malam. Beraninya kamu. Beraninya kamu. Begitu Sifeng selesai berbicara, Zhao Long dan Zhang Hu segera meneriakinya. Wajah mereka penuh dengan niat membunuh saat mereka menatap Sifeng. Zhang Hu berteriak, Beraninya kamu memanggil Yang Mulia dengan namanya. Jika bukan karena Tuhan di belakangmu, aku akan mematahkan kakimu sekarang. Setelah Zhang Hu selesai berteriak, Zhao Long juga berteriak dengan marah, Yang Mulia menyuruh kami untuk menyiapkan ruang gravitasi ini untuk orang di belakang Anda. Itulah rasa hormat yang harus kami tunjukkan kepada yang kuat. Tapi Anda bocah nakal, jangan mengutarakan omong kosong. Nada suara Sifeng barusan memperjelas bahwa Long Chen adalah bawahannya. Bagaimana mungkin kedua bawahan Long Chen tidak marah? Melihat sikap mereka, Sifeng mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan lembut, saya tidak tahu bagaimana Long Chen mengajar bawahannya. Mereka bahkan tidak tahu aturannya. Meski suaranya sangat lembut, namun sampai ke telinga semua orang. Anda, Zhang Hu berteriak lagi, malam ini, saya akan mengajarimu apa peraturannya. Begitu suara Zhang Hu turun, dia melayangkan pukulan kedada Sifeng. Tinjunya menyala dengan cahaya ungu, dan suara pipi pala bergema. Ada jejak ilat berenang dalam cahaya ungu, dan suara guntur samar terdengar. Melihat pukulan Zhang Hu, ekspresi Sifeng tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia memasang tampang seorang ahli seni bela diri dan berkata perlahan, Tinju penjara petir. Teknik Tinju yang bagus. Namun sayang Tinju ini hanya memiliki wujud saja, bukan ruh. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu terbatas. Saat Sifeng berbicara, Tinju Zhang Hu telah tiba. Tinju Zhang Hu membawa petir ungu saat menghantam tubuh Sifeng dengan pukulan yang sangat mendominasi. Terima kasih telah menonton!